Sebuah gudang penyimpanan alat pertambangan timah di desa Belolaut, kejamatan Mentok, Ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Cuaca panas membuat api dengan cepat membakar gudang penyimpanan mesin tambang yang terbuat dari kayu tersebut. Apalagi di dalam gudang, terdapat sejumlah kasur yang mudah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Sementara peralatan mesin tambang berhasil dievakuasi oleh pemilik gudang. Awal kayaknya konsleting listrik gitu. Dari atas api itu jatuh ke kasur spring bed. Dari spring bed, tidak tertolong lagi asap penuh, ngepul, ketahuan, disiram-disiram oleh anak-anak, tidak disiram. Minta tolong, minta tolong dengan warga, warga datang. Untung ada robin di rumah ini stand by. Jadi bersama dengan masyarakat, bantu madamkan. Mungkin kurang lebih tempo sejam lah. Api itu terkendalilah oleh kita, kan. Itu dibantu dan bekar datang. Alhamdulillah dibantu dan bekar datang, semua selesai, beres. Terima kasih. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian dengan bantuan sejumlah mobil pemadam kebakaran. Desta Gusti melaporkan dari Bangka Barat.